Tarian-tarian Bali, Tari Wira Nata yang paling banyak mempergunakan gerakan-gerakan mata. Ya, untuk saat ini, Ibu akan mencoba untuk memberikan beberapa cara untuk belajar Tari Wira Nata. Yang pertama, yaitu dicoba untuk membuat agam kanan. Nah, ada dari rumah, agam kanan dulu. Ini sikap pokok daripada Tari. Sikap yang pokok sekali. Nah, tangan kita coba lihat. Coba diturunkan, hidupkan jari. Jarinya digerakkan. Turun. Renah sekali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Ya, coba sekarang pindah ke kiri. Satu, dua, tiga, empat. Lima, enam, tujuh, delapan. Sama sikunya naik. Ya, sudah. Sama, dilakukan sekian kali. Turun. Turun. Dua, tiga, empat, lima, enam. Selanjutkan kanan, juh, empat. Nah, sekarang kita kembali ke agam kanan. Satu, dua, angkat kaki tinggi. Empat, angkat tinggi. Enam, tujuh, delapan. Ya, sudah. Oke. Nah, itu tadi pindah, Bu, ya. Dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Tentunya ada naik turun tadi. Itu memang ada dalam gerakan tari itu sendiri. Di samping itu, mungkin adik-adik nanti bisa kakinya cukup kuat, kan begitu, Bu, ya. Untuk sikap itu tadi. Jadi agam itu tadi, ya. Silahkan ini lagi, Bu. Silahkan. 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 Ya, adik-adik sekalian di rumah. Nah, di dalam tari Wironato itu adalah ini tari yang sedikit keras, tari bebancian. Tetapi harus keras dan agung. Jadinya, seperti disampaikan tadi sama Pak Swarta, kakinya harus kuat kanan atau kalau agam kanan, keluar agam kiri, kaki kiri yang harus lebih kuat daripada kanan, gitu. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan gerakan mata. Coba silahkan lakukan seledet yang satu kali. Ya. Silahkan. Ini ingat, ada satu kali. Seledet satu kali. Ini, tolong dicatat. Ini seledet satu kali. Siku, ya. Siku. Ya, turun. Ya, mulai. Satu. Tunggu. Dua. Buka mata. Ulang. Satu. Dua. Ya. Lagi sekali. Satu. Keras kan. Dua. Ya. Sekarang pindah ke kiri sama. Tep. Kiri. Ya, agam kiri. Nah, sekarang turun. Sedet satu kali lagi. Hidupkan jarinya. Ya. Satu kali. Ya. Hop. Pong. Ya. Tangannya bertemu. Satu. Dua. Ya. Lagi sekali. Dua. Dua. Ya. Oke. Ibu, yang satu ini mungkin perlu diperhatikan oleh adik kita, di mana antara gerakan mata dengan gerakan tangan itu seperti ada. Hubungannya, Bu, ya. Dalam tari Wiranata ini. Oke. Ya, Pak Swarso. Ini sesuai dengan pertanyaannya, Pak Swarso tadi. Memang untuk tarian Wiranata, light thread-nya lain daripada tarian yang lain. Ya. Di mana jarinya harus bertemu. Oke. Agak mendekat set. Ya. Bersamaan dengan gerakan mata itu tadi, Bu. Ya, bersamaan itu, ya. Nama saya, Pak. Nyuman Swarso, Bu, ya. Nyuman Swarso. Oke. Tidak masalah. Oke, sekarang kita lanjutkan dulu gerakan mata, Bu. Oke. Gerakan mata lagi. Yang itu tadi ada gerakan sedet satu. Mungkin ada sedet dua, Bu. Ada-ada. Coba sekarang kita lakukan yang dua kali. Satu, dua, tiga, empat. Oke, silahkan. Sekarang ada sedetan yang ngukup begitu. Ya. Ingat jarinya bertemu, ya. Tep. Oke. Berarti kan ada adik di rumah. Ya, mulai dua kali. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Lagi sekali. Satu, dua, tiga, empat. Ya, bagus. Pindah kiri, coba kiri sekarang. Lakukan kanan dan kiri. Ya. Ini proses kita belajar tari Wiranata. Betul-betul. Ya. Ya, coba. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Dikit kuat, diam, ya. Ya. Lagi sekali. Tep. Hap. Hap. Gong. Ya, itu. Oke. Bagus sekali, Bu. Ada adik-adik di rumah, perhatikan. Jadi ada gerakan tangan dengan gerakan mata itu. Ini, inilah khas, Bu, ya. Ini khasnya tari Wiranata. Pada gerakan seledet itu. Seledet saja, ya, Bu, ya. Nah, mungkin ada gerakan yang lain yang mungkin perlu Ibu berikan kepada adik-adik kita. Yang mana? Ada lagi dua. Coba lakukan sekarang yang setengah. Hap, hap, pong. Oh, yang setengah. Ini istilahnya setengah, Bu, ya. Satu kali, tapi diambil dua kali. Oh, begitu. Ya. Temponya satu kali, diambil sedet dua kali. Oke. Ya. Yang lain. Hap, hap, pong. Ya, buka mata. Lagi sekali. Sekali lagi. Diam, diam. Ya. Ya. Hap, hap, pong. Ya, bagus. Begitu cepat sekali, Bu, ya. Cepat sekali. Nah, adik-adik. Sekarang dipelanin dulu, Bu. Dipelanin. Sehingga adik-adik kita bisa niru. Nah, coba. Perhatikan adik-adik. Teman-teman mu di studio juga diperhatikan. Ya, diperlankan dulu. Hap, 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 pong. Lagi sekali. Hap, hap, pong. Nah, jadi ada satu yang cepat dan satu untuk memenuhi angsel itu tadi. Untuk menunggu, gong. Itu juga kanan-kiri, Bu, ya. Iya, sama. Nah, sekarang saya ingin tahu, Bu, yang satu lagi. Kalau itu sudah mata. Matanya ada lagi, Bu? Ada lagi satu. Oke, lagi satu matanya. Padahal mata kita dua, ya. Ini gerakan mata maksudnya. Bukan matanya banyak. Tapi ini gerakan mata. Coba lakukan yang tiga kali. Gerakan mata ini sekarang yang tiga kali semestinya. Tetapi yang ketiga diambil dua kali. Sama dengan yang tadi. Oh, begitu. Coba. Dicoba aja, Bu. Coba aja. Nah, ada-ada di rumah. Ikut-ikut matanya digerakan, ya. Tapi jangan sampai lepas, ya. Satu, dua, tiga, empat. Hap, hap, pong. Lagi sekali. Ya, sekali lagi. Tuh, dua, tiga, empat. Hap, hap, pong. Gitu, Bu. Itu juga kanan-kiri, kan, Bu? Sama, sama. Jadi, adik-adik, perhatikan. Matanya dibuka benar ini kalau nyoladet, ya. Jangan diredupin begitu. Tapi dibuka semuanya. Begitu, Bu, ya. Jadi, belajarnya tentunya khusus ini. Karena ini gerakan khas dari Tari Wiranata itu sendiri. Ibu, itu baru mata-mata, Bu, ya. Bukan mata-mata sepion, maksud saya. Tapi ini gerakan mata, maksud saya. Sekarang, Ibu, bagaimana ada gerakan yang jalan-jalan itu bagaimana Wiranata itu? Ya, coba sekarang kita lanjutkan dengan gandang-gandang, ya. Ya, gandang-gandang. Itu di delapan ke depan, ya. Dari agam kanan. Lihatkan, ada-ada di rumah. Ya. Dari agam kanan tadi. Mulai kiri. Satu, dua, tiga, empat. Ada diputar kakinya. Tujuh, delapan, satu, dua, tiga, empat. Kiri, lima, tujuh, pan. Ya, itu ada tolehan, kipakan kalau istilah balinya. Tiga, empat. Lima, enam, tujuh, tengah, pan. Tengah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, kanan, pan. Ya, ibu, ibu, cukup sekali. Ibu, di setiap akan menolong itu ada tekanan. Itu perlu tenaga, Bu, ya. Di mana letaknya itu? Nah, itu sebenarnya. Perut atau di leher? Di perut, ya? Ditahan perutnya. Ya, perhatikan, adek-adek. Ya, ditahan ke depan. Waktu mengkipakan itu. Nah, sekarang ditahan tenaganya. Sekarang, pan. Nah, itu. Perut dan kepala. Ya, itu ibu. Dan mata. Ya, nah itu yang mengeluarkan keringat, adek-adek. Bukan hanya lari saja, mengeluarkan keringat. Tetapi perasaan kita perlu yang kuat untuk melakukan gerakan itu tadi. Nah, ibu, adek-adek di rumah, tentunya ibu kita sudah begitu, Bu, ya. Tetapi masih kuat. Kita istirahat sebentar, nanti kita akan berbincang-bincang dengan ibu Partiwi. Silahkan, ibu. Dari tempatnya. Oke, selamat adek-adek di rumah dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Tadi kita sudah banyak sekali diberikan oleh ibu Partini. Bagaimana cara atau proses kita belajar sebuah tari wiran harta? Tentu saja, yang menjadi catatan kita adalah tolong matanya dilatih terus agar tari wiran harta itu bisa hidup. Tanpa mata tentunya wiran harta ini tidak ada artinya. Kan begitu ya, adek-adek. Ibu Partini, terima kasih, ibu. Saya lihat adek-adek ini bukan orang Bali, ibu, ya. Iya. Orang mana, ibu? Iya, ada dari Jepang, tiga orang. Jepang, tiga orang? Dan dari Meksiko. Ibu, ibu, bisa tidak bilang sama penonton selamat malam bahasa Jepang bagaimana, bu? Iya, kalau selamat malam. Mungkin orang penonton sudah banyak yang tahu, tapi kalau saudara minta, ya kombang wak selamat malam. Kombang wak itu, ibu, ya. Kombang wak, nih. Arigatuh, ya. Terima kasih, ibu, ya. Terima kasih, ibu. Jadi arigatuh, teman-teman sudah bisa hadir. Para pemirsa, jadi teman-teman kita dari mancanegara ini sangat luar biasa. Jadi sudah, ini berapa lama latihannya, ibu? Kalau dilihat, memang dia itu ada yang bervariasi, mungkin ada yang di sini satu tahun, tetapi latihannya tidak penuh. Tergantung karena kesibukan mereka banyak, ada yang belajar tabuh, ada yang belajar lukis, dan lain sebagainya. Anak adik-adik.